hai oke jumpa lagi dengan channel Anamalik Ibrahim kali ini saya akan coba membuat tutorial tentang perakitan charger sederhana menggunakan dioda kuprok disini saya menggunakan dioda kuprok seperti ini jadi ini kapasitasnya adalah 25 ampere untuk komponen yang lainnya masih sama seperti tutorial yang kemarin sudah saya upload masih menggunakan elko 1000 micro 50 volt trafonya menggunakan trafo lima ampere kecil CT ada pin 12 ct-12 ke juga ada capit buaya hitam dan merah kita coba kasih timah dulu biar nanti penyolderannya semakin mudah hai oke di sini terlihat ada kaki yang ditandai dengan polaritas negatif dan positif ada negatif dan positif disini negatifnya di atas positifnya jadi untuk polaritas negatif dan positif sudah ketemu untuk samping kanan dan kiri kaki samping kanan kiri ini adalah jalur ke AC input atau dari trafo atau dari trafo jadi seperti itu Oke kita sambung langsung nggak pakai lama kita sambung polaritas positif elko kita sambung dengan pin positif dioda hai 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 dan untuk kaki negatif elko kita sambung juga dengan negatif dioda kita tekuk dulu kakinya biar tidak konslet kemudian untuk kabel capit buaya warna merah kita pasang di polaritas positif tadi Hai dan yang warna hitam kita pasang di polaritas negatif oke dan untuk dua kaki yang ini kita sambung terserah kabelnya warna apa saja bebas karena ini jalur AC masih tidak ada polaritasnya jadi tidak perlu kita sesuaikan kaki-kakinya terserah mau pakai yang mana oke sekarang kita sambung ke pin 12 dan pin CT di trafo jadi hanya menggunakan pin 12 dan pin CT untuk pin 12 di sebelahnya tidak kita pakai sampai disini Hai sampai disini sudah selesai cara perakitan menggunakan kuprok pembuatan charger sangat sederhana sudah terlihat ada percikan karena disini juga sangat terang jadi mungkin tidak begitu terlihat di kamera ini sudah bisa pakai bisa kita pakai untuk mencarger aki sesuai polaritas plus dan minusnya oke untuk cara yang kedua untuk cara yang kedua coba kita lepas dulu untuk cara yang kedua kita lepas pin minus helco kabel dan dioda kita lepas sementara untuk sementara untuk pin minus di helco dan kabel capit buaya kita sambung lagi oke saya akan tambahkan satu kabel lagi satu kabel warna hitam karena ini polaritasnya negatif saya pakai kabel warna hitam oke dan dua kabel warna hitam dan biru yang langsung tersambung dengan kaki dioda kita bisa sambungkan ke pin 12 masing-masing pin 12 untuk kaki helco dan kabel tadi yang sudah kita lepas dari dioda kabel ini kita sambung ke pin CT oke sangat mudah sekali kurang lebihnya cara pembuatannya seperti ini coba kita nyalakan sudah terlihat ada percikan meski kurang terlihat di kamera ini sudah bisa kita pakai untuk mencarger aki jadi seperti itu kurang lebihnya cara pembuatan charger aki sederhana menggunakan dioda kuprok ada dua cara tergantung teman-teman mau cari mau pakai cara yang pertama atau yang kedua untuk yang pertama mungkin lebih cocok untuk trafo yang berjenis nol sementara yang kedua menurut saya lebih cocok yang model CT jadi trafo model CT lebih cocok pakai yang cara kedua karena semuanya bisa kita pakai dan ampere nya pasti akan lebih besar daripada seperti cara pertama tadi jika kita pakai trafo CT kita pakai cara yang pertama mungkin ampere nya juga akan sedikit turun sementara jika kita pakai cara yang kedua ini ampere nya akan bertambah untuk tegangannya sebetulnya sama saja tidak ada perbedaan untuk tegangannya hanya saja ampere nya yang lebih besar oke jadi seperti itu kurang lebihnya mudah-mudahan mudah untuk dipahami juga mudah-mudahan bermanfaat untuk kali ini saya cukupkan jangan lupa tonton video saya yang lain ada banyak video yang sudah saya upload terima kasih sudah menonton dan selamat berkarya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih